setelah nanti lingkarannya ini sudah dikasih rata baru kita akan ukur diameter dalamnya ini kita ukur untuk penempatan jumlah lubang nepel seperti ini yang salah satu file custom juga tiga repot ini ini sudah semua ini yang lain juga konsumennya ini biasanya saya ukur pakai ini meter kita ukur dari biasanya saya ukur itu dari lubang pentil dari lubang pentilnya saya ukur untuk kawan melingkar saya ukur melingkar nanti penempatan lubangnya kiri kanan baru dibahagi 36 lubang sudah itulah penempatan lubang nepelnya ini yang punya katanya velgnya ini nantinya ke jika sudah selesai dibor velgnya dia mau krum velgnya muka belakang ini ring 18 3000 custom jadi velg jari-jari tromolnya ini pakai tromol Honda Supra Oke kawan kita lanjutkan pembongkaran bahannya sekalian mengukur nanya nanti terlebih dahulu kita ratakan semua dulu bekas gunitanya ini kan belum rata jadi nanti 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 dikasih rata seperti yang ini ini sudah gak halus ini sebagian belum halus ini kita kasih haluskan dulu selamat menikmati 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 ini ini dia selamat menikmati 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 sebagi 36 hasilnya 3,694 kalau saya itu seperti ini nah ini dia seperti ini saya tinggalkan sebelahnya tinggal segaris karena ini posisi sebagi dua untuk menentukan jarak tulang sebelahnya selanjutnya pengoboran tawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nanti bagian dalamnya ini bagian dalamnya nanti dibor lagi sudah ada dudukan nepelnya selamat menikmati 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 selamat menikmati